Halo, kembali lagi teman-teman menonton video COC Dan tentunya strategi Tonehole 10 selalu ditunggu Dan kali ini, seniman udara menggunakan lava, palon, dan juga naga Dan ya, yang pertama adalah penggunaan gobolalon Golem bowler, dan juga lava, dan juga palon Dan perhatikan disini, 7 bintang mengeratakan Tonehole 10 Menggunakan 1 golem 5 bowler, dan membawa 5 wallbreaker Perhatikan, hanya menggunakan 1 freeze level 4 Dan kita juga lihat disini, Barbaran King dan langsung diberi red spell disitu Wallbreaker bowler disitu langsung masuk menuju ke tengah Dan tepat sekali, tujuannya tidak lain adalah menghancurkan air defense Wow, yes, dan disitu ada yang namanya Archer Queen musuh Langsung bisa dibunuh, dan tepat Sangat disayangkan ini, CC nya belum keluar Dan melenceng ke arah sebelah sini, alhasil baru 1 air defense yang kena Oke, kita coba pancing CC, dan CC nya tidak bisa keluar Dan ini sangat-sangat bingung ya Ini pastinya attack bingung sekali Dan ya, tepat sekali bowler mengalir ke Inferno, dan akhirnya CC keluar Queen belum mengeluarkan ability, dan 1 poison juga belum dikeluarkan Tepat, bowler menyamping, Queen bisa membersihkan cukup banyak defense itu Dan ya, Witches dan juga Naga mengarah ke Queen Dan alhasil, Queen harus mengeluarkan ability, dan yes, air defense kedua bisa dihancurkan Tersisa 2 air defense, dan juga 2 Inferno Bagaimana cara meratakannya, ya, kita langsung lihat disini Lava balon dikeluarkan, dan Lava Max selalu dikeluarkan terakhir Dan Freeze untuk Inferno, dan juga ada yang namanya Tesla disitu Cukup berbahaya ya, oke, dan Ya, Lava baru pecah 1, masih tersisa 2, dan ya Di Inferno terakhir, diberi Red Spell Ya, tepat, dan wow, balon disitu Masih cukup strong disitu ya Karena Lava masih menjadi tameng favorit Menggunakan pasukan ini, ya Dan, tepat Keren, bowling masih ada, Queen juga masih ada Ya, buat kalian yang mau menggunakan Lava dan balon Nah, perlu diperhatikan Mengeluarkan CC, seperti inilah CC nya Lava Max Dikeluarkan bagian terakhir Memang, kalau terjadi seperti ini tidak akan pecah Tapi itu gunanya, manfaatnya luar biasa Lava Max, susah pecahnya, dan karena apa Untuk sebagai tameng, karena balon disitu Di akhir-akhir pastinya, balon juga diserang oleh Defendant Alhasil, yang diserang bukan balonnya, tapi Lava nya Kalau Lava nya masih strong, pasti balonnya juga terlindungi Oke, selanjutnya Kali ini menggunakan Queen Walk Dan, tujuannya adalah tidak lain Adalah 2 Eye Defense, CC, dan juga Archer Queen Ya, menggunakan healernya adalah 5 Dan disini membawa 6 Wallbreaker Ya, tepat sekali disitu ya Ada 2 CC, eh sorry 2 Eye Defense yang di bagian luar Sebenarnya ini bisa terjangkau oleh Archer Queen semuanya Tapi apa, Archer Queen Supaya masuk ke tengah Nah, tepat sekali menggunakan Wallbreaker disitu Jebol tembok, dan Dash Barbaran King Bukan untuk memangkas Karena sudah dipangkas di sebelah kiri dari Queen Menggunakan yang namanya Wizard Dan berhasil masuk Barbaran King Dan juga yang namanya Queen Dan karena disitu ada Barbaran King dan juga Wizard Ya, diberi Red Spell juga Dan dibantu satu yang namanya Wizard Dan tepat disitu ya Ya, Barbaran King level 40 Lihat Sangat kuat Walaupun itu diserang oleh yang namanya Inferno Ya, tugas dari Barbaran King adalah untuk Menghancurkan Inferno disini Bukan untuk sebagai pembersih sebelah kanan atau kiri dari Archer Queen Wow Dan ya Tepat disitu Hancurnya Inferno langsung dikeluarkan Yang namanya Lava dan Balon Dan Archer Queen, Barbaran King Tugasmu sudah selesai Cukup banyak defense yang dihancurkan Termasuk dua air defense Dan juga satu Inferno Dan tepat disitu ya Lava Mag lagi-lagi dikeluarkan sebagai Taming di bagian terakhir Ya Satu air defense terakhir dan Red Spell Banyak sekali Spell ya Disini Ada dua Red Spell dan juga Tiga H Spell untuk mempercepat gerakan Balon Dan tepat Archer Queen musuh juga Sudah mati Oleh Queen disitu dan Aman sekali disini ya Tepat Archer Queen kita juga masih strong mendapatkan healer dan Ya Tentunya belum mengeluarkan ability Good job dan keren buat Saya sendiri mendapatkan tiga bintang Attack ini Town Hall 10 Max Super Max Ya Super Max Super Max Super Max Dan ya Bisa dilihat pecahan lavalonnya Yang cukup banyak ya Pecahan lavanya Wow Sangat cepat untuk membantu proses finishing atau clean up Ya Apalagi kalian menggunakan minion Ditambah dengan wizard Ataupun dengan balon Seperti ini Menisakan balon Oke good job Ya itulah seniman udara menggunakan lava dan balon Terutama tadi ya Pertama adalah menggunakan Golem sebagai Taming Bowler untuk menghancurkan bagian Dan juga untuk membunuh Archer Queen Sekaligus Membombardir defense Dan kali ini menggunakan Archer Queen Archer Queennya menggunakan lima healer Artinya Queen Walk Dibantu dua raid spell tadi ya Untuk membunuh Queen Menghancurkan Inverno bersama dengan Barbaran King Oke selanjutnya Kali ini seniman udara Town Hall 10 Menggunakan Naga Dan kali ini naganya ada Dibantu menggunakan Cloning Oke kita lihat disini Inverno terpisah Dan Eye Defense Di bagian tengah Di bagian pinggir Jam 12 dan juga jam 6 ya Dan CC nya Susah Sangat susah dipancing Oke Dan dua air defense ini Bisa dihancurkan menggunakan Queen Walk Dan tanpa harus mengeluarkan Membawa yang namanya Wallbreaker Ya minimal satu Dan Oke Barbaran King akan memangkas Dan Kita akan hancurkan Inverno Menggunakan naga Dan CC nya adalah Balon Max Ditambah dengan Cloning Cloning ini level 3 Menghasilkan 36 space Atau Menghasilkan 7 buah balon Oke Alhasil 7 ditambah 7 Sama dengan 15 Eh salah 7 ditambah 7 Sama dengan 14 Ya Baru pinter saya Oke Ya Naga dikeluarkan dari sebelah sini Jam 8 Itu untuk memangkas Supaya Naga langsung Menuju ke Inverno Tepat sekali Karena disitu hanya diserang oleh Yang namanya Air Sorry Diserang oleh yang namanya Satu Archer Tower Ya Archer Queen berhasil Menghancurkan Town Hall Dan juga menghancurkan Satu Air Defense Tepat dan Red Spell disitu Naga langsung menghancurkan Yang namanya Satu Inverno Dan bisa dilihat disitu Balon dikeluarkan Dan ya Terisak Tiga Air Defense Dan cloning spell disitu Balon menjadi 14 tadi Dan ya Cukup banyak Dan wow Red Spell Lagi-lagi Red Spell Ya tepat sekali Dua Air Defense disitu Aman sekali ya Bisa dihancurkan Menggunakan Balon Dan juga Naga disitu Wow Dan Barbarang King tadi Dikeluarkan dari jam 1 Tadi sekaligus Memangkas Supaya Archer Queen Bisa masuk ke tengah Tanpa harus Mengeluarkan Membutuhkan Wallbreaker Tepat sekali Barbarang King Tugas yang keren Dan ya Sayang Balonnya sudah habis Tersisa 1 2 3 4 Naga lagi ya Dan tepat sekali Archer Queen Kita belum mengeluarkan Ability Dan ya Dan ya Mengeluarkan Ability itu Untuk menghancurkan Inferno Wow Menghancurkan Inferno Tepat sekali Ya Inferno Hancur dan Naga masih Strong Dan hanya tersisa 2 bisa tower 1 Archer tower Dan juga Tesla Bisa diratakan Menggunakan Naga Perhatikan disitu Naga level 5 Menjadi Favorit Idola sekarang Di Town Hall 10 Ya Akhirnya Rata Pace ini Menggunakan Pasukan tadi Tekniknya adalah Archer Queen Hanya untuk menghancurkan Ya minimal Kalau bisa 2 Seperti hanya Lafalon tadi Queen Walk Lafalon tadi Dan ya Memangkas harus ya Permainan Naga itu Harus memangkas Di sebelah Mana dulu Dan supaya Naga itu Berkumpul menjadi Satu Dan disitulah Naga akan semakin Lebih hebat disitu ya Berkumpul menjadi Satu Dan tepat sekali Arahnya Dan ya Memotong dengan Barbarang King Kita tes lagi disini CC susah dibancing Karena ini CC nya adalah Bukan menyerang udara Sepertinya CC nya adalah Lava Oke Kita Percepat disini Archer Queen Bisa menghancurkan Yang namanya Satu Air Defense Ya tepat Dan Barbarang King Dikeluarkan disini Alhasil Archer Queen Mengarah ke jam 9 Dan Balon keluar Dan ya tepat Sementara CC belum keluar Disitu ya Bangunan CC Sudah hancur Terlebih dahulu Ya Bisa kita lihat disini Balon diserang Wow Sangat disayangkan ya Balon tadi diserang oleh Wisa Tower Dua Wisa Tower Tadi itu Hancur semuanya Lebur Ya Karena Balon sangat cepat Mengarah ke defense Dan hasil Balon di bagian Paling depan Tapi kalau kalian Menggunakan cloning Balon itu Semakin banyak Hanya saja Kendalanya dalam Habdabi Wisa Tower Tadi ada dua Wisa Tower Itu manfaat sekali Tujuannya meletakkan Dua Wisa Tower Perdekatan seperti itu Dan alhasil Balon juga Rontok semua disitu Ya Tapi Di belakang balon Masih ada Naga Yang cukup-cukup Menyeramkan sekali Dan tepat Archer Queen disitu Bisa menghancurkan Inferno Menghasilkan Skor 3 bintang disini ya Dan ya Hanya tersisa Cannon Karena tadi Sudah dibersihkan Menggunakan Balon Ranking Alhasil Waktunya cukup Dan juga 100% Good job Keren Semoga bermanfaat Itu ya Tepat sekali Dan kali ini Town Hall 10 Max Diratakan menggunakan Hawk Raider Golem Valkyrie Bowler Dan juga Hawk Raider 20 Hawk Raider Dan juga 5 Bowler 4 sorry 3 3 Valkyrie 2 Golem Dan disini Tanpa harus membawa Wallbreaker Langsung menggunakan Jump Spell Disitu Jump Spell Akan diarahkan Menuju ke Archer Queen Ke Inferno Dan ya Perhatikan Cara memotong Bangunan ya Supaya Golem Masuk menuju Ke Archer Queen Disitu kita lihat Menggunakan Wizard 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 Kanan kiri Dan Golem 1 dikeluarkan Baru dikeluarkan Golem kedua Alhasil Golem kedua Juga masih strong Wow Ternyata disitu Golem terkena Inferno Langsung menggunakan Yang namanya Jump Spell Menggunakan Valkyrie Ini adalah tujuannya Untuk membunuh Yang namanya Archer Queen Musuh Tepat disitu ya Diberi Red Spell Mengobrak Aprik bagian tengah Bowling Mengobrak Aprik 2 Defense langsung Di belakang tembok Sekaligus Valkyrie Hitpoint yang cukup tinggi Menghancurkan Lebih gesit Untuk membunuh Archer Queen Dan Barbaran King Dan Queen disitu Dan wow Keren Sebagai tamen disitu ya Ternyata CC nya adalah Hog Raider Max Dan kita lihat disini Mengeluarkan Hog Raider nya Bukan dari Dari 1, 2, 3 penjuru Dan masih menyisakan 5 Hog Raider lagi Ya tepat sekali Karena disitu Kemungkinan ada Jain bomb Harus dikeluarkan Dari berbagai sudut Karena apa Kalau kita mengeluarkan Langsung dari Satu sudut Hog Raider itu Akan muati semua Muati semua Ya dan kita lihat disini Ada Inferno Inferno Mortal dan Cannon Diberi Freeze Alhasil Hog Raider Masih cukup strong Dan disitu Ada yang namanya Heal Spell Untuk area tersebut Dan ya kita lihat disini Inferno Cannon Mortar Dan Visa Tower Bisa dihancurkan ya Ternyata Disamping Inferno Ada Giant Bomb Dan Giant Bomb Tadi adalah Terkena Hog Raider ya Meletus oleh Hog Raider Tapi Hog Raider nya Tidak semuanya Itulah kenapa Kalian harus mengeluarkan Hog Raider Bukan dari Bukan dari Satu titik Alias mendengarkan Tiga titik Jadi kalau misalkan Ada lima atau tiga Hog Raider yang Mengenai Giant Bomb Masih ada Hog Raider lain Yang bisa Utuk dan masih Strong Oke tepat dan Alhasil Base ini rata Tonhole 10 Max Super Max Hero Max Semuanya Max Ya Menggunakan Hog Raider Perhatikan Hog Raider Dan caranya adalah Menggunakan Valkyrie Tiga Valkyrie Tanpa harus menggunakan Wallbreaker Dan kalian juga bisa Lihat disitu Bangunannya yang sangat Berdekatan itu Memang cocok Untuk menggunakan Hog Raider Kita lihat disini Bentuk base nya juga Kotak kecil dan Sangat kecil ya Oke terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Jangan lupa like Comment Dan yang paling penting adalah Subscribe di channel ini Jadi nanti akan Ada pemberitahuan Yang namanya Video terbaru dari channel ini Terima kasih dan Saatnya bilang Bye bye Terima kasih